Intro Oke, halo semua selamat malam Kembali lagi bersama saya Mule Saham Di seri Bicara Saham Disini saya mau bahas singkat tentang beberapa hal Yang bisa kita manfaatkan Untuk trading jangka pendek Yaitu, yang pertama adalah Perilisan laporan keuangan Yang kedua adalah money flow dari fund manager Ataupun bandar yang bisa kita sebut sebagai bandar Dan yang ketiga adalah Harga komoditas yang menarik Komoditas yang menarik itu Untuk saat ini mungkin, yaitu saham CPO FCPO Mungkin masih menarik, kemudian Komoditas yang cukup menarik lagi adalah Saham atau komoditas gold Emas Kayaknya saham-saham emas ini Akan mungkin menarik dalam beberapa Minggu atau bulan ke depan Karena ada potensi mantul Harga mas akan mantul naik ke atas Oke, kita bahas dari Perilisan laporan keuangan dulu ya Nih teman-teman bisa lihat bahwa Di awal tahun ini Banyak perusahaan yang sudah merilis Laporan keuangan Seperti contoh Saham-saham banking sudah mulai Merilis laporan keuangan Multifinance juga sudah merilis Laporan keuangan Kemudian Kebanyakan Perusahaan-perusahaan Finance ya Di sini teman-teman bisa lihat Ada Isat juga Yang laporan keuangannya baru dirilis Indr juga Inco, Excel dan gitu-gitu sudah keluar Esat juga keluar Jadi menurut saya Beberapa sahamnya malah naik ya Setelah rilis laporan keuangan Teman-teman bisa cek Dan ada beberapa yang turun malah Karena laporan keuangannya mungkin kurang bagus Nah teman-teman pertama bisa cek di saham banks Bisa cek di awal ya Ini saham-saham big banks ya Khususnya BCA BBNI, BBRI BMRI Mereka semua kompak naik Karena laporan keuangannya juga cukup bagus Dan secara logika sederhana Juga harusnya naik tinggi ya Karena teman-teman bisa lihat di Sebentar interest rate Bahasa ini apa ya Trading view Rate Oke ini Indonesia interest rate Nah teman-teman bisa lihat Di tahun 2021 Teman-teman bisa lihat BI rate-nya itu hanya 3,5 sampai dengan 3,75 ya kalau tidak salah Oh ini nih 3,75 sampai dengan 3,5% interest rate-nya Dan biasanya kan kita sudah tahu bahwa Perusahaan bank ini mempunyai revenue Dari berbagai sektor ya Dari berbagai hal Dan salah satunya adalah dari Perkreditan Dan kalau misalnya bunga BI-nya dinaikkan Kemungkinan revenue-nya perusahaan bank Ataupun multi finance pasti akan meningkat tinggi Dan di tahun 2022 BI rate-nya ini Antara 3,5 bahkan sampai ke Tahun 2022 Akhir ini 5,5% interest rate-nya Naik ya naik tinggi sekali Dan secara logika sudah pasti revenue perusahaan akan naik sangat tinggi sekali Dan oleh karena hal itu Kemungkinan laporan keuangan di tahun 2022 Akan naik pesat dibandingkan tahun 2021 Jadi kemungkinan sangat besar adalah Laporan keuangannya akan menunjukkan hal yang sangat baik sekali Dan teman-teman bisa lihat Di sini Di tahunan teman-teman bisa lihat Jumlah laba perusahaan bank sebesar ini meningkat BCA meningkat Kemudian ada BBNI meningkat Khususnya perusahaan-perusahaan yang banyak kredit ya Terus BBRI ya BBRI juga meningkat Sangat pesat Kemudian Befin termasuk perusahaan multi finance Yang meningkat juga sangat pesat Karena tingkat kreditnya naik pesat juga Kemudian ada ADMF juga meningkat pesat juga Bagus ini perusahaan yang bagus-bagus Fundamentannya bagus Laporan keuangannya bagus Karena Suku bunganya naik Dan terbukti teman-teman bisa lihat Beberapa hari terakhir sebelum Laporan keuangan dirilis Kan mereka Laporan keuangannya dirilis di Eee Antara Awal Februari Sampai dengan Akhir Januari ya Dan harusnya Ini yang saya lupa share Ke teman-teman di grup Harusnya Kita sudah start Beli big banks Di pertengahan Januari lalu Atau di awal Januari lalu Karena Sangat pasti Laporan keuangannya sangat bagus Jadi kita bisa beli di harga bawah Nanti kalau misalnya Laporan keuangannya dirilis Kita bisa jual-jual Dan teman-teman bisa lihat Ini terbukti Saat di harga murah ini Teman-teman bisa lihat Harga murah ini Di awal Januari Atau pertengahan Januari Harga sahamnya lanjut Lagi naik ke atas Karena laporan keuangannya Pasti bagus Makanya harga sahamnya Ikutan naik Karena laporan keuangannya bagus Kemudian Yang lain Bepin juga bagus Kenaikannya bagus sekali Lanjut lagi naik ke atas ADMF Juga naik bagus Jadi bisa dibilang Laporan keuangan dan Makro ekonomi singkat ini Bisa menjadi salah satu Hal yang bisa kita manfaatkan Untuk trading jangka pendek BBRI juga bagus Kenaikannya dari Penurunan Awal Januari Naiknya juga cukup lumayan Sekitar 10% Sangat lumayan sekali Ini Dua kali lipat atau Tiga kali lipat Dari deposito Sangat bagus sekali Oke Kemudian Untuk yang kedepannya Yang sudah pasti adalah Laporan keuangan Dari si saham call Yang kita tunggu-tunggu Dan yang sudah pasti Saham call Mempunyai laporan keuangannya Sangat baik Kedepannya Kita lihat dari Harga call Kalau itu kan Newcastle Newcastle call Teman-teman bisa lihat Di Jangan manli Kita buat di weekly aja Biar gampang Di tahun 2021 Ini teman-teman bisa lihat 2021 Dari 2021 Awal Januari Nah ini 2021 Dari harga 80 Harga callnya Kemudian di akhir 2021 Itu harga callnya Di harga 200an Jadi antara 80 Sampai harga 200an Dan di tahun 2022 Naik sangat tinggi sekali Dari harga 100 Dari harga 200an lah Dari harga 200an Sampai dengan Puncaknya Di harga 400an Jadi kemungkinan Harga Harga revenue Dari call ini Akan naik sangat luar biasa tinggi Dibandingkan Tahun 2021 Maksud saya Dari laporan 2022 Akan naik sangat tinggi Dari 2021 Jadi Kemungkinan Laporan keuangan ini Bisa dijadikan Goreng-gorengan lah Oleh bandar Untuk menggerakkan Harga saham call ini Kembali Tapi Secara Secara jangka panjang Sepertinya Call ini sudah selesai ya Ini kan Sektor cyclical ya Sektor cyclical Kemungkinan Kalau sudah naik Sangat tinggi sekali Dan ada potensi Turun sangat Dalam sekali Ada potensi Pesta callnya Sudah selesai Jadi Kita bisa manfaatkan Untuk trading Trading jangka pendek dulu Saat perilisan Laporan keuangan Dan teman-teman Bisa lihat Di sini Ada Teman di grup Mas Gali Sudah share Jadwal perilisan Laporan keuangan Di sini Laporan keuangan Tahun 2022 Dan Kemungkinan Saham-saham call ini ITMG Kemudian ada Saham Adro PDBA Akan di share Di akhir Februari Sampai dengan Di awal Maret Jadi kita bisa Manfaatkan Rilis laporan keuangan ini Untuk mendapatkan Cuan-cuan tipis Dari trading jangka pendek Dan kalau kita cek Dari money flow Tentu kita harus Melihat dari money flow dulu Apakah Bandarnya Setuju dengan Goreng-goreng Dari Rilis keuangan Atau tidak Dan kalau kita melihat Dari money flow nya Beberapa saham call Bagus ya PTBA ini bagus Coba kita cek Dari chart 6 bulan Biar gak pusing Nah ini bagus Money flow nya bagus Dari 7 Februari Sepertinya Fund manager Ataupun bandar Sudah mulai Ambil ancang-ancang duluan Sudah ambil Buy duluan Di harga bawah Jadi kita tunggu aja Harga saham nya Akan dinaikin Saat Perilisan Ramporan keuangan Dan saat Biasanya Kalau seperti ini Saat Perilisan Laporan keuangan Harganya Harga saham nya Akan berada di puncak Jadi Bisa dibilang Mereka akan melakukan Sistem Sell on news Sell on news Saat beritanya sudah keluar Atau laporan Keuangan sudah keluar Biasanya mereka akan Langsung jualan Ke retail-ritel Dan retail-ritel Biasanya akan terjebak Karena mereka mengira Bahwa LK yang bagus Mungkin kedepannya akan bagus Tentu tidak Karena Call ini Atau batu bara ini Tidak mungkin bagus Dalam waktu Jangka panjang lagi Karena ini saham cyclical Atau Sektor cyclical Kemudian kita cek Saham batu bara lain Ada adro Tapi adro kurang bagus Jadi saya kurang sarankan Untuk adro Kalau itmg Coba kita cek Itmg cukup oke lah Cukup oke Tapi saya lebih suka Saham PTBA Mungkin Saya akan Share PTBA aja deh Di grup Coba kita cek iseng Secara teknikal Seperti apa Karena secara Bandarologi ini bagus Harusnya Dari tanggal 7 Februari Oke teman-teman bisa cek disini Dari 7 Februari Sampai 21 Februari hari ini Oke Money flow nya bagus Dari asing ya Khusus dari asing BKKZP Ada jualan juga Dari GR KJJP Dan Rittery Real Sudah mulai start jualan Jadi harusnya masih menarik nih Dan menurut saya Saya sangat Tunggu PTBA Di harga bawah ya Kemungkinan Karena hari ini Belum berhasil di break All time Maksud saya High sebelumnya Belum berhasil di break Jadi ada potensi Ini koreksi-koreksi dulu Dan koreksi-koreksi ini Mungkin akan dimanfaatkan Oleh Fund manager Ataupun bandar Untuk beli lagi Dari retail ya Beli lagi di harga bawah Dan saat Saat di harga bawah sini Kemungkinan Harga sahamnya Akan digoreng-goreng Saat perilisan Laporan keuangan Dan kemungkinan Akan menuju Ke high sebelumnya lagi Atau mungkin bisa Lanjut tembus Ke harga 3.800 Mungkin akan maksimal Menurut saya Mungkin maksimal Sampai menentuh MA200 aja sih Saat menentuh MA200 Kemungkinan akan lanjut lagi Turun ke harga bawah Karena Call ini Si klikalnya Sudah selesai Sepertinya Jadi kita bisa Manfaatkan Trading jangka pendek dulu Untuk beli di harga bawah Saat laporan keuangannya Belum dirilis Dan money flownya Masih bagus Saat laporan keuangannya Sudah dirilis Kemungkinan harga sahamnya Sudah ada di atas-atas sini Dan kita bisa Manfaatkan Untuk dijual Kita manfaatkan Lujud jual Untuk Menjebak Kriteri retail yang lain Yang tidak bisa Membaca laporan keuangan Dengan baik Oke seperti itu Jadi PT.BA Saya senangkan Tunggu di area bawah Mungkin support terkuat Tentu disini Di harga 3.250 Sampai dengan harga 3.280 Support yang Terdekatnya Di harga 3.350 Sampai dengan harga 3.380 Atau 3.390 lah Seperti itu Jadi kemungkinan Akan berpola seperti ini Nah mungkin maksimal Di sini dulu Dan nanti Kalau misalnya Dia break dari area sini PT.BA PT.BA Breakout dari area sini Kemungkinan masih Menarik lagi Bisa di hold Sampai ke harga sini Kemungkinan Ini masih kemungkinan Tapi saya agak Kurang yakin Bisa break out Dari 3.600 Untuk saham PT.BA Oke seperti itu Kemudian Beberapa Coba kita cek Di sini Kemudian Komoditi yang menurut saya Menarik Yaitu Ada CPO Teman-teman bisa Lihat di sini FCPO Fruit Palm Oil Atau Kelapa Sawit Teman-teman bisa Lihat di chart Daily Nah disini Saya melihat Ada pola Flag ya Dari harga CPO Dan ada potensi Ini masih lanjut Lagi naik ke atas Dan Volume-nya juga Cukup oke Ini break out Dengan volume-nya Cukup besar Teman-teman bisa Lihat Break out Dengan volume Cukup besar Jadi menurut saya Ini masih ada potensi Lanjut lagi naik ke atas Setidaknya sampai ke harga 4.400 Atau mungkin Target ke Harga 5.300 5.400 Jadi menurut saya Ini saham-saham CPO Sudah mulai Ada pergerakan Yang cukup menarik Dan Hal ini Sudah mulai Divalidasi Teman-teman bisa Lihat Di saham-saham CPO Yang terkenal Yaitu Ada TAPG Pertama Nah ini Hapus dulu Ini kita Lihat Nah TAPG Bisa lihat Disini Sudah mulai Ada akumulasi Akumulasi lagi Saat break out Dengan volume besar Sudah ada Mulai pembelian Pembelian lagi Dari fund manager Ataupun bandar Kemudian ada Saham LACP Saham-saham CPO Yang menurut saya Cukup menarik Untuk dipantau Nih Sudah mulai Ada volume Bagus ya Pergerakan Sudah mulai Menarik Jadi menurut saya CPO Mungkin akan Menarik Dalam beberapa Minggu Atau bulan Kedepan Mengikuti Harga CPO Yang mulai Meningkat Pesat lagi Kemudian Ada saham Kalau kita Waktu itu Sudah mulai Megang Kita sudah Pegang CSRA Teman-teman Bisa lihat Disini ada Akumulasi Walaupun Ini sangat Kecil Sekali Saham Yang sangat Tidak Liquid Kita sudah Beli Di harga 580 Silahkan TP Karena sudah Menyentuh Area TP 535 Dan juga Target Selanjutnya Di harga 570 Untuk Support Terdekatnya Untuk CSRA Teman-teman Bisa tunggu Di harga 600 Sampai Dengan Harga 610 Disini Bisa Menjadi Area Support Karena Ini adalah MA200 Dan juga Sudah Golden Cross Dan juga Ini adalah High Sebelumnya Sudah Dibrik Dengan Volume Yang Cukup Besar Ya Ini Bersaya 600 Sampai 610 Bisa Menjadi Area Menarik Untuk CSRA Sebentar Kita Cek Di Telegram Dulu Saya Lupa Saham Saham Yang Menarik Lain Apa CSRA Menarik Secara Lapan Keuangan Oke DSNG Oke DSNG Dan Gosko Coba Kita Cek D DSNG Kalau Menarik Bisa Kita Pantap Oke DSNG Naiknya Sudah Terlalu Tinggi Berarti Kita Skip Dulu Aja Karena Next Sudah Terlalu Tinggi Kalau Gosko Ini Saham Terlinernya Yang Kemungkinan Akan Gerak Mengikuti Dari Sentimen CPO Walaupun Perusahaan Dengan Fundamental Yang Kurang Bagus Sebenarnya Secara Chart Ini Cukup Bagus Ini Sudah Breakout Dengan Volume Yang Cukup Oke Sepertinya Mereka Dengan Volume Cukup Oke Menurut Saya Ini Misalnya Close Di bawah 103 Bisa Out Dulu Kita Bisa Beli Lagi Di Harga 97 96 98 Ini Bisa Menjadi Area Support Terkuat Lagi Bagi Gosko Nah Kita Bisa Manfaatkan Kenaikan CPO Ini Untuk Trading Di Saham CPO Oke Seperti Itu Aja Kemudian Ada Hal Unik Lainnya Yaitu Di Saham ESA ESA Ini Laporan Keuangan Sangat Bagus Sekali Sebentar Esa Sebentar Esa Esa Teman Teman Bisa Lihat Disini Financial Statement Tahun 2022 Ini Laporan Keuangannya Sangat Bagus Sekali Teman Teman Bisa Lihat Aset Seperti Ini Oke Nah Ini Laporan Keuangan Dari Penjualan Dan Pendapatan Usahanya Teman Teman Bisa Lihat Naik Dua Kali Lipat Lebih Kemudian Laba Bruto Naik Tiga Kali Lipat Lebih Bagus Sekali Secara Fundamental Bahkan Ini Sangat Bagus Teman Fundamental Seperti Pasti Akan Merasa Sampai Ini Sangat Bagus Sekali Growth Nya Sangat Tinggi Sekali Dalam Satu Tahun Kemudian Jumlah Total Laba Ruginya Nih Teman Bisa Lihat Naik Sangat Signifikan Ya 220 Bagi 14 Coba Kita Bagi Bagi 14 Ini Naik Sekitar 15 Kali Lipat Kenaikan Laba Ruginya Jadi Menurut saya Ini Sangat Menarik Sekali Tapi Teman Teman Bisa Lihat Sendiri Disini Anehnya Money Flow Malah Jelek Teman Teman Bisa Lihat Sebelum Rilis Laporan Keuangan Money Menarik Tapi Ternyata Saat Rilis Laporan Keuangan Money Tiba Tiba Jelek Sepertinya Ada Something Yang Fund Manager Sedang Lakukan Jadi Menurut saya Belum Menarik Walaupun Secara Laporan Keuangan Menarik Secara Laporan Keuangan Sangat Menarik Saham Ini Sangat Bagus Sekali Untuk Di Investasikan Tapi Money Flown Malah Kurang Bagus Jadi Sepertinya Untuk Saat Ini Dalam Waktu Dekat Belum Menarik Esa Ini Mungkin Dalam Nyangka Waktu Panjang Mungkin Masih Menarik Karena Ini Perusahaan Sangat Bagus Tapi Untuk Harga Sekarang Belum Kalau Kita Cek Dari Technical Untuk Melihat Titik Entry Yang Tepatnya Dimana Mungkin Kita Gunakan Chart Ini Dulu Oke Disini Oke Disini Teman Teman Bisa Lihat Sini Ada Double Top Ada Double Top Teman Teman Rasasa Pullback Dan Tidak Berhasil Naik Atas Lagi Ada Potensi Lanjut Lagi Turun Ke Harga Bawah Jadi Menurut Saya Untuk Esa Mungkin Masih Menarik Ya Yang Apanya Masih Menarik Tapi Saya Serangkan Tunggu Di Harga Bawah Biar Kita Dapat Harga Murah Karena Sepertinya Ini Masih Banyak Tekanan Jual Dari Bandar Mungkin Esa Bisa Tunggu Disini 840 850 Atau Di Bawah Sini 795 Sama Dengan Harga 805 Mungkin Esa Bisa Tunggu Di Area Sana Kalau Misalnya Di Area Sini Sudah Tertahan Teman Bisa Beli Lagi Dan Kemungkinan Harga Sahamnya Akan Lanjut Lagi Naik Atas Mengikuti Dari Laporan Keuangan Bagus Jadi Seperti Biasa Perusahaan Dengan Fundamental Bagus Kemungkinan Harga Sahamnya Bagus Karena Bandarnya Juga Beli Berdasarkan Laporan Keuangan Berdasarkan Fundamental Juga Tidak Asal Beli Dari Keinginan Mereka Sendiri Oke Seperti Itu Coba Kita Cek Dari Laporan Keuangan Yang Lain Sebentar Oke Ini Yang Cukup Menarik Yang Untuk Kita Bahas Itu Saham Inco Inco Ini Laporan Keuangan Sebenarnya Bagus Teman Teman Bisa Lihat Disini Laporan Keuangannya Bagus Disini Penjualan Bagus Pendapatannya Juga Bagus Laporan Laba Brutonya Juga Cukup Oke Laba Rugi Total Juga Cukup Oke Teman Teman Bisa Lihat Naik Sekitar 20% Ini 20% Naik 20% Naik Dan Teman Teman Bisa Lihat Lagi Disini Sama Seperti Esa Money Flownya Malah Jelek Nah Disini Tentu Sebagai fundamentalist Mungkin Banyak Yang Terjebak Melihat Laporan Keuangan Bagus Mereka Langsung Akan Beli Di Saat Laporan Keuangannya Keluar Tanggal 17 Februari Tapi Ternyata Di Tanggal 17 Februari Harga Sahamnya Malah Terus Ancrok Jadi Menurut saya Laporan Keuangannya Saya Tidak Cukup Kita Harus Melihat Dari Money Flownya Dan Masih Bagus Laporan Keuangannya Bagus Kemudian Sektor Nickel Dan juga Metal Masih Bagus Untuk Kedepannya Karena Sentimen Dari Berbagai Sentimen Dari Ev Ataupun Dari EBT Dan Kawan Kawannya Masih Menarik Tapi Untuk Harga Sekarang Sepertinya Masih Belum Masih Belum Coba Kita Cek Secara Teknik Kalau Cek Teknik Mungkin Bisa Seperti Polanya Oke Bisa Seperti Polanya Bentuk Ascending Wedge Dan Biasanya Targetnya Itu Adalah Dari Sini Sampai Sini Kita Balikin Kesini Targetnya Itu Adalah Oke Ini Saya Lupa Di Aritematik Oke Disini Targetnya Itu Adalah Ke Harga Sini Harga Low Yang Dibentuk Di Bulan September Dan Kemungkinan Ini Ada Gap Juga Ada Gap Teman Bisa Lihat Di Harga 5.900 Dan Ini Adalah Low Terakhir Ini Bisa Menjadi Last Support Bagi Kita Di Sam Inko Jadi Menurut saya Untuk Inko Akan Lebih Bijak Lagi Untuk Tunggu Di Harga Bawah Sini Kemungkinan Akan Turun Sini Kalau Misalnya Disini Sudah Dijaga Teman Teman Bisa Spekulasi Dan Kemungkinan Akan Lanjut Lagi Sampai Sini Dulu Seperti Itu Jadi Untuk Trading Plannya Untuk Inko Bisa Seperti Ini Terus Aminko Tapi Tunggu Di Area Bawah Melihat Dari Technical Dan Juga Dari Ban Termologi Belum Ada Akumulasi Yang Berarti Masih Distribusi Sangat Besar Sekali Tapi Distribusi Besar Belum Tentu Harga Saham Akan Anjlok Berhari Berbulan Bulan Karena Bisa Jadi Harga Saham Akan Lanjut Lagi Seperti Di Disini Teman Teman Bisa Lihat Disini Di Bulan September Bisa Lihat Money Flow Nya Jelek Sekali Keluar Terus Sangat Banyak Keluarnya Tapi Tiba Tiba Di Angkat Lagi Harga Saham Lanjut Lagi Akumulasi Lagi Dari Bandar Jadi Tidak Selamanya Saat Distribusi Masif Harga Saham Terus Anjlok Bisa Jadi Harga Saham Akan Kembali Naik Atas Kalau Misalnya Akumulasi Kita Tunggu Aja Akumulasi Dari Bandar Misalnya Bandar Sudah Akumulasi Kita Bisa Ikutan Beli Oke Seperti Itu Pembahasan Lanjutnya Adalah Di Isat Ini Isat Menurut saya Cukup Unik Kita Pernah Bahas Isat Dari Harga Yang Termurah Sebelumnya Isat Ini Kurang Bagus Teman Teman Bisa Lihat Disini Sehat Itu Bahas Isat Disini Isat Sebelumnya Saya Suruh Untuk Tunggu Disupport Karena Ada Pola Head & Shoulders Dengan target Di Harga 5.000 Saya Suruh Tunggu Sampai Di Harga 5.000 Tapi Ternyata Harga Saham Tiba-tiba Naik Tinggi Di Tanggal Berapa Di Tanggal 13 Februari Itu Sekitar Empat Hari Sebelum Rilis Laporan Keuangan Sepertinya Fund Manager Sudah Melihat Duluan Laporan Keuangan Seperti Apa Dan Mereka Melihat Laporan Keuangan Bagus Jadi Mereka Sudah Seperti Mereka Kita Tidak Bisa Punya Koneksi Untuk Mendapatkan Laporan Keuangan Lebih Cepat Tapi Kita Bisa Punya Tools Untuk Melihat Fund Manager Kenapa Mereka Bisa Beli Duluan Dan Ini Teman-teman Bisa Lihat Disini Isap Isap Teman-teman Bisa Lihat Di Tanggal 14 Saat Money Flow Tiba-tiba In Besar Tiba-tiba Ada Bandar Atau Bisa Dibilang Non-retail Yang Beli Sangat Banyak Sekali Dan Harusnya Disini Sudah Terlihat Bahwa Ada Something Yang Bandar Ingin Lakukan Di Saham Isat Jadi Waktu Itu Saya Share Seperti Ini Tapi Hari Ini Sepertinya Berubah Strategy Ada Volume Besar Dengan Break Dari Dobot Mininya Dobot Mini Ini Dan Juga Break Dari Flag Jadi Saya Sarankan Untuk Beli Di Harga 6050 Sampai Dengan 6150 Dan Kebetulan Sekali Besoknya Ini Isat Dikasih Di Harga Yang Termurah Lowest Nya Di 6050 Jadi Teman Teman Yang Beli Di Harga Sana Bisa Dapat Profit Yang Sangat Maksimum Bisa Dapat Harga Termurah Kemudian Target Saya Adalah Untuk Saham Isat Di Harga 6300 Sampai 6400 Dulu Kalau Misalnya Break Dari 6400 Bisa Sampai Ke 6750 Dan Terbukti Ini 6400 Sudah Diberi Lanjut Lagi Naik Ke Atas Sampai Ke 6750 Dan Hari Ini Dan Harusnya 6950 Sampai Ini 6900 Dan 6900 Sudah Tercapai Hari Ini Dan Juga Kemarin Sudah Dicapai Jadi Teman Teman Sudah Yang Digrip Sudah Mulai Pasang Trailing Stock Sudah Mulai Cuan Lumayan Besar Di Saham Saham Di Adalah Kita Tidak Bisa Melihat Laporan Keuangan Secepat Fund Manager Ataupun Bandar Kita Hanya Bisa Mengikuti Pergerakan Bandar Kalau Misalnya Bandarnya Masuk Kita Bisa Ikut Masuk Karena Bisa Jadi Ada Something Yang Yang Akan Terjadi Di Saham Tersebut Dan Kalau Misalnya Kita Melihat Dari Laporan Keuangan Belum Tentu Laporan Keuangan Itu Akan Membuat Saham Itu Akan Keuangannya Sangat Bagus Tapi Mereka Malah Jualan Kemudian Ada Di Saham Inco Laporan Keuangannya Bagus Tapi Mereka Malah Jualan Jadi Kita Tidak Bisa Berpatokan Terhadap Laporan Keuangan Kita Juga Harus Melihat Dari Money Flow Benernya BBRI BBCA Jadi Salah Satu Yang Bagus Salah Satu Perusahaan Yang Memiliki Pergerakan Bagus Dari Money Flownya Bagus Dari Laporan Keuangannya Juga Bagus Jadi Kita Bisa Cuan Besar Dari Saham Banking Bevin Juga Termasuk Seperti Itu Saya Sudah Share Dari Harga Bawah Karena Money Flownya Bagus Ternyata Laporan Keuangannya Juga Bagus Sehingga Harga Saham Terus Naik Ke Atas Jadi Kalau Misalnya Teman Teman Melihat Saham Dengan Money Bagus Tapi Belum Ada Rilis Laporan Itu Digunakan Untuk Jual Bagi Bandar Oke Seperti Itu Pembahasannya Cukup Panjang Ya Oke Seperti Semoga Teman Teman Bisa Paham Bisa Gunakan Sentimen Laporan Keuangan Untuk Mendapatkan Profit Trending Jangan Pendek Ataupun Komoditas Kita Gunakan Untuk Profit Jangan Pendek Kemudian Money Flow Kita Bisa Gunakan Untuk Melihat Potensi Apakah Saham Itu Akan Menarik Atau Enggak Dalam Jangan Pendek Kita Bisa Manfaatkan Untuk Profit Jangan Pendek Oke Seperti Itu Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Selamat Malam